Ada shalom, selamat hari minggu yang diberkati, amin, katakan bersama saya, saya orang yang paling disayang sama Tuhan, saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus, lihat sekeliling saudara katakan kamu juga, amin. Saya punya satu kesaksian, saya akan bacakan satu kesaksian, shalom Bethesda Church, nama saya Vio dari CG23 Pulau Mas. Saya tiba-tiba tergerak untuk menulis kesaksian setelah saya mendengarkan kot Bapak Ivan minggu lalu tentang hidup dipimpin oleh Rokudus. Ini yang kedua kalinya saya menulis kesaksian, sebelumnya saya pernah menuliskan kesaksian, perihal mujizat saya yang saya dapatkan di tempat pekerjaan yang sekarang saya bekerja. Di tempat ini benar-benar hasil dari mendengar pimpinan Rokudus yang berbicara mengarahkan ke tempat ini. Sedikit flashback, di tengah COVID yang melanda, tepatnya pada tahun 2021, saya terkena dampak di PHK. Pada awalnya sedikit pesimis karena tidak mudah untuk mendapatkan pekerjaan pada saat itu. Ternyata hal itu tidak berpengaruh untuk anak-anak Tuhan. Setelah di PHK saya mencoba melamar pekerjaan di beberapa perusahaan dan saya benar-benar mengandalkan Tuhan Yesus. Karena saya sama sekali tidak ada koneksi siapapun, benar-benar koneksi saya hanya Tuhan Yesus. Akhirnya ada dua perusahaan. Yang pertama, perusahaan besar ternama dengan jabatan yang sangat bagus untuk saya. Yaitu sebagai sekretaris untuk salah satu regional director yang merupakan ekspatriat juga. Satu lagi perusahaan yang benar-benar hasil dari pimpinan Rokudus. Karena setelah saya berdoa, Rokudus menggerakkan saya untuk membuka salah satu website perusahaan di tempat saya bekerja saat ini. Saya seperti tanya-jawab dengan Rokudus dalam diri saya ini. Waktu saya cek, ternyata tidak ada lowongan untuk jabatan sekretaris seperti background yang saya miliki. Adanya malahan jabatan corporate secretary dengan latar belakang legal. Jelas berbeda dengan kualifikasi yang saya miliki. Tetapi Rokudus menunjukkan dan mengarahkan memimpin saya untuk mengirim surat lamaran ke alamat email yang tercantum di dalam website perusahaan tersebut. Dan setelah selang satu hari saja, saya direspon oleh bagian HRD-nya untuk bisa datang interview. Setelah saya datang di hari interview, HRD directornya tanya kepada saya, apakah kamu punya koneksi di perusahaan ini? Karena pada saat saya email di malam hari, di hari yang sama posisi yang saya lamar baru saja dibicarakan dalam meeting. Tetapi malamnya CV saya sudah masuk dan saya jawab bahwa saya tidak punya koneksi dan saya tahu benar bahwa ini hasil pimpinan Rokudus setelah saya berdoa. Setelah dua-duanya saya jalani tahap demi tahap, step by step, ada rasa bimbang dan mau menerima perusahaan yang mana dan saya terus berdoa. Akhirnya di perusahaan yang pertama saya gagal, berarti hanya tinggal satu harapan saya, yaitu perusahaan yang Rokudus pimpin saya dan benar. Sekarang saya bekerja di sini sebagai sekretaris untuk director yang merupakan owner langsung. Dan bos saya adalah orang yang takut akan Tuhan dan merupakan orang terkaya urutan 45 di Asia versi majalah Forbes. Wow. Saya katakan ini karena Rokudus tidak mau saya hanya sebagai sekretaris regional director, tapi Rokudus mau membuat saya naik bukan turut menjadi kepala bukan ekor. Dan di tempat saya bekerja belum pernah ada kasus PHK atau bangkrut sekalipun. Perusahaan yang besar dengan memiliki unit bisnis di Asia Pasifik dan saya sudah jauh dari khawatir di PHK seperti sebelumnya. Dan jika kita mengikuti pimpinan Rokudus, maka saya bekerja dengan sangat damai, jauh dari stres dan yang luar biasa lokasinya berjarak kurang dari 5 km dari rumah saya sehingga setiap makan siang saya bisa makan siang bersama dengan suami dan berangkat bersama anak-anak. Dan tidak hektik seperti job desk saya sebelumnya. Saya punya waktu untuk mendengarkan khotbah-khotbah melalui Youtube, refresh lagi khotbah Pak Ivan dan lainnya rasanya betul-betul jauh dari stres. Setiap pagi selalu semangat bekerja. Dan di saat banyak teman-teman yang bercerita akan mengalami PHK lagi. Saya tidak khawatir akan hal ini karena saya percaya Rokudus tidak pernah salah menempatkan saya. Demikian kesaksian saya Rokudus ada dalam diri kita. Kita berikan seluruh area hidup kita dipimpin oleh Rokudus dalam keluarga, dalam perkawinan, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Agar senantiasa damai sejahtera kita seperti sungai yang tidak pernah kering ke bagian kita akan terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Kita akan teruskan khotbah kita tentang hidup dipimpin oleh Rokudus. Soalnya siap diberkati Tuhan. 1 Yohannes 2 ayatnya yang ke-27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu, mengajar dalam hal apa? Segala sesuatu. Katakan bersama saya segala sesuatu. Waktu pengurapannya ada di dalam saudara, saudara akan mengetahui apa yang akan saudara lakukan. Sulit dijelaskan dengan kata-kata. Betul? Sulit dijelaskan dengan kata-kata. Pengurapannya akan mengajar saudara dari dalam. Jangan katakan ini. Jangan katakan itu. Jangan lakukan ini. Lakukan itu. Pengurapannya akan mengajar saudara dari dalam. Tuhan yang mengajar saudara melayu rohnya dari dalam. Firman Tuhan berkata, Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang segala sesuatu yang memberikan faedah. Jadi kalau Tuhan mengajar saudara, saudara mendapat keuntungan, mendapat benefit. Amin. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberikan faedah. Yang menuntun engkau di jalan yang harus engkau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan. Amin. Perintah-perintahku. Perintah yang mana? Tuntunan yang berasal dari roh yang ada dalammu. Amin. Dan maka damai sejahteramu seperti sungai yang tidak pernah kering. Kebahagiaanmu akan seperti gelombang laut yang tidak ada pernah habisnya. Dan sekarang pengurapan itu ada di dalam saudara. Kalau saudara mengikuti pengurapan yang ada di dalam saudara, saya mau kasih tahu sama saudara saya, punya kabar baik, hidupmu sehat, sukses, diberkati, berhasil. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Ayat yang ke-20. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Mengetahui apa? Mengetahui segala sesuatu. Karena ayat yang tadi dikatakan dia mengejar segala sesuatu. Kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Kata mengetahui disini terjemahan dalam bahasa Yunaninya adalah eido, oida. Yang artinya apa? Intuitif, persif, disen. Saudara sudah memahami di dalam sini. Memahami, mengetahui. Di dalam sini, sebelum saudara memahami di pikiran saudara. Ini cara kerjanya, Rokudus. Ini yang saya mau bicarakan tentang pengurapan. Amin. Kalau saudara baca keseluruhannya, perikob secara keseluruhan. Judul perikobnya apa disana? Antikristus. Judul perikobnya Antikristus. Dan ayatnya mengatakan bahwa Antikristus berasal dari tengah-tengah kita. Menarik. Jangan kaget. Antikristus berasal dari tengah-tengah kita. Ayat yang ke-18, 19. Perhatikan baik-baik. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang kamu telah dengar, seorang Antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak Antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, nyiscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Saudara dan saya sekarang hidup di hari-hari terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang Antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak Antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita. Saya mau sudah mengerti, Antikristus bukan berarti dengan sengaja menentang Yesus. Antikristus bukan selalu berarti bahwa terang-terangan menentang Yesus. Mengatakan sesuatu yang menentang Yesus. Bukan selalu artinya demikian. Tapi arti kata anti, anti itu sendiri. Arti kata anti di situ artinya in place of. Instead of. In place of. Instead of. Apa itu artinya? Antikristus. Jadi Antikristus adalah hal-hal lain yang mau mengambil alih posisinya Yesus. Antikristus artinya hal-hal lain yang mau menggantikan posisinya Yesus. Mengambil alih posisinya Yesus. Dan ini bisa saja terjadi tanpa diketahui, tanpa disadari. Seorang pastor mengambil alih posisinya Yesus. Jangan biarkan hal ini terjadi dalam gereja ini. Gak semua bilang amin. Amin. Jangan biarkan hal ini terjadi dalam gereja ini. Jadi suara perhatikan baik-baik. Sebelum Alkitab berkata bahwa kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Ayat yang ke-20. Ayat sebelumnya mengatakan Antikristus berasal dari antara kita. Apa yang mereka lakukan? Mereka mau menggantikan posisinya Yesus. Dengan hal-hal yang lain. Mereka mau mengambil alih posisinya Yesus. Dengan apa? Dengan hal-hal yang lain. Bisa saja dengan hal-hal yang baik. Yesus diganti dengan hal-hal yang baik. Saudara tidak menyadari. Saya mau kasih tahu sama saudara. Jangan biarkan ada apapun yang mengambil alih posisi Yesus dalam hidupmu. Amin. Yesus yang terbaik. Tidak ada yang lebih baik daripada Yesus. Jadi pastikan jangan ada sesuatu apapun yang menggantikan Yesus dalam hidupmu. Terutama anak-anak muda. Jangan biarkan ada sesuatu, seseorang pun yang menggantikan Yesus dalam hidupmu. Tidak semuanya bilang amin. Yesus yang terbaik. Yesus yang terbaik. Yesus. Jangan biarkan seorang pun yang menggantikan posisinya Yesus dalam hidupmu. Tidak ada yang lebih baik daripada Yesus. Itu sebabnya kalau saudara baca kitab Ibrani, saudara akan menemukan disitu roh kudus menyingkirkan. Semua yang berasal dari perjanjian lama diganti dengan semua yang berasal dari perjanjian baru. Satu persatu, pasal demi pasal menunjukkan bahwa Yesus lebih baik dari apapun. Roh kudus menyingkirkan malaikat diganti dengan Yesus. Kenapa? Karena Yesus lebih tinggi daripada malaikat. Kemudian pasal berikutnya saudara akan menemukan roh kudus menyingkirkan Musa. Kenapa? Karena Yesus lebih baik daripada Musa. Roh kudus menyingkirkan Musa mengganti dengan Yesus. Amin. Kenapa? Karena Yesus lebih baik daripada Musa. Pasal berikutnya saudara akan menemukan bahwa roh kudus menyingkirkan Harun ke imaman menurut peraturan Lewi. Kemudian roh kudus menggantikan dengan Yesus ke imaman menurut peraturan Melkisedek. Jadi pasal demi pasal saudara akan menemukan bahwa roh kudus menyingkirkan semuanya. Menunjukkan bahwa Yesus lebih baik daripada apapun. Yesus lebih baik daripada apapun yang seorang miliki dalam hidupmu. Dia lebih baik dari grup musik manapun. Amin. Yesus lebih baik. Semua yang kamu butuhkan ada di dalam Yesus. Surah butuh apa? Butuh keselamatan. Keselamatan ada di dalam Yesus. Akulah satu-satunya jalan keberadaan hidup. Tidak ada satupun orang yang dapat sampai kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Surah butuh kuasa. Kuasa ada di dalam Yesus. Barang siapa menerimanya? Amin. Dia diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Surah butuh kedamaian, kelegaan, kelepasan. Semuanya ada di dalam Yesus. Marilah semua yang letih-letih subuh berbamberat. Tentanglah kepada aku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Oh saya tidak butuh apa-apa. Saya hanya butuh kasih. Karena saya tidak pernah merasakan kasih dari sejak kecil. Eh, lihat yang tergantung di sana. Dia tidak seharusnya tergantung di sana. Kenapa dia tergantung di sana? Karena dia mengasih. Amin. Jadi semua yang kamu butuhkan ada dalam Yesus. Yesus bisa menjadi apapun yang kamu butuhkan. Dia adalah Allahmu. Dia adalah Tuhanmu. Dia adalah Bapamu. Dia sahabatmu. Dia gembalamu. Dia penyembuhmu. Semuanya. Apapun yang kamu butuhkan. Amin. Jadi tidak ada sesuatu yang lebih baik daripada Yesus. Jangan pernah gantikan Yesus. Dengan apapun. Amin. Jadi kalau seharusnya akan baik-baik. Ayat yang ke-19. Judul perikopnya Antikristus. Mereka berasal dari antara kita. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Antikristus berasal dari antara kita. Ayat yang ke-19. Tapi seorang masa takut. Ayat yang ke-20. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Untuk apa? Dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Mengetahui apa? Termasuk mengetahui Antikristus yang berasal dari antara kita. Apa yang mereka mau lakukan? Mereka mau menggantikan posisinya Yesus. Mengambil alih posisinya Yesus. Mengganti dengan hal-hal yang lain. Bisa saja dengan hal-hal yang baik. Tapi kamu mengetahuinya. Amin. Tetapi kamu mengetahuinya. Alkitab berkata. Karena kasih karunia oleh iman kamu diselamatkan. Bukan usahamu. Semuanya pemberian Allah. Tapi kalau orang ini berkata. Oh gak bisa. Gak bisa. Kamu harus begini. Kamu harus begini. Kamu harus begitu. Supaya kamu bisa masuk surga. Artinya apa? Orang ini mau mengambil alih. Apa yang sudah Tuhan selesaikan buat kamu. Dia ganti dengan perbuatan baik. Keliatannya baik. Tapi dia mencoba mengganti. Posisinya Yesus. Hati-hati. Kenapa semua diem? Kamu punya pengurapan yang kudus. Kamu bisa mengetahui. Kamu bisa merasakan. Jadi kalau saudara mendengar kotbah-kotbah yang tidak berpusat kepada Yesus. Saudara mendengar kotbah-kotbah yang berpusat kepada saudara. Kepada dirimu sendiri. Kepada perbuatan kamu. Rok kudus yang ada dalam kamu. Bisa memberitahukan. Kayaknya enggak deh. Betul? Kayaknya enggak begini deh. Rok kudus memberitahukan kepada saudara. Tidak ada damai sejahtera di sini. Tapi sebaliknya kalau saudara mendengar injil. Mendengar kabar baik. Mendengar kotbah-kotbah yang berpusat kepada Yesus. Kepada apa yang sudah diselesaikan buat kamu. Amin. Maka di dalam kamu akan berkata. Ini dia. Bukan pendeta yang memberikan. Ini dia. Tapi Rok kudus yang ada dalammu. Itu yang memberikan. Ini dia. Dengan demikian kamu akan mengetahui. Sudah ketemu orang. 5 menit pertama. Sudah berpikir orang ini baik-baik. 10 menit. 30 menit. Sudah kamu mulai merasakan. Kayaknya enggak. Kamu mengetahuinya. Amin. Kamu mengetahuinya. Sudah akan mengetahui. Orang datang tawarin bisnis. Tawarin investasi. Datang dengan presentasi yang luar biasa. Menampilkan angka-angka yang fantastis. Sejenak saudara terkesan. Tapi lama-kelamaan. Kayaknya enggak deh. Kamu akan mengetahuinya. Jadi pastikan saudara hidup dipimpin oleh roh. Mengikuti pengurapan dari yang kudus. Yang sudah kamu peroleh dari Tuhan. Pastikan. Saudara akan melihat begitu banyak mujizat. Saudara tahu kenapa? Yesus buat banyak mujizat dalam hidupnya. Kenapa? Ya karena dia Allah. Bukan hanya dia Allah. Dia memang Allah. Dia 100% Allah. Dia 100% manusia. Hanya bedanya. Dia tidak berdosa. Amin. Tapi dia datang ke dalam dunia ini. Menjadi manusia. Lahir sebagai seorang bayi. Bertumbu. Berkembang. Di dalam didikan orang tuanya. Dan dia dibaptis. Waktu dia dibaptis. Keluar dari kolam baptisan. Alkitab pencatat. Roh Allah seperti burung berpati. Turun ke atas Yesus. Kemudian. Ayat berikutnya mengatakan. Bahwa Yesus dipimpin oleh roh. Masuk ke padang burut. Sejak saat itu. Hidupnya dipimpin oleh roh. Dia mengikuti pengurapan yang kudus. Yang ada di dalam dia. Sejak saat itu. Dia buat banyak mujizat. Sebelum kejadian ini. Dia tidak pernah bikin mujizat. Kenapa orang tidak melihat mujizat dalam hidupnya? Kenapa orang tidak pernah melihat terobosan? Tidak pernah disembuhkan? Karena selama ini hanya memakai akal pikiran manusia. Tidak pernah memberikan dirinya. Mengikuti pengurapan dari yang kudus. Yang ada di dalam dia. Kalau sudah berpikir baik-baik. Lukas pasal 5. Waktu Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh. Yang dibawa teman-temannya. Di atas ranjang. Sebelumnya diceritakan. Yesus mengajar di sana. Dan waktu Yesus mengajar. Semua orang farisi. Ahli Taurat. Dari semua desa. Di mana? Galilea. Yudaya. Yerusalem. Semua datang mendengarkan Yesus. Kenapa? Karena mereka mendengar. Kenapa semua datang? Karena mereka mendengar. Sebelumnya Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh. Nah waktu Yesus mengajar. Alkitab menceritakan. Beberapa orang datang membawa temannya yang lumpuh. Di atas ranjang. Mereka mau membawa kepada Yesus. Meletakkan di depan Yesus. Tapi karena begitu banyak orang. Mereka tidak dapat melakukan. Mereka naik ke atap. Mereka buka atap. Mereka turunkan Yesus dari atas. Tepat di depan Yesus. Dan ini yang Yesus katakan. Lukas 5 ayat 20. Ketika Yesus melihat iman mereka. Berkatalah iya. Hai sodara. Dosamu sudah diampuni. Ketika Yesus melihat iman mereka. Apa yang Yesus lihat? Iman. Bukan perbuatan mereka. Iman mereka. Berkatalah iya. Hai sodara. Dosamu sudah diampuni. Hai sodara. Dosamu sudah diampuni. Artinya dia sakit karena dosa. Memang pada awalnya penyakit datang karena dosa. Betul? Adam jatuh dosa. Kemudian manusia kehilangan kemuliaan Allah. Penyakit datang. Pada awalnya memang penyakit datang karena dosa. Tapi saya mau sudah mengerti. Tidak semua penyakit disebabkan karena dosa. Ingat Yesus pernah berkata kepada orang yang buta sejak lahir. Murid-muridnya bertanya. Guru dosa siapakah dia? Dosa orang tuanya? Atau dosa dia? No. Bukan dosa dia. Bukan dosa orang tuanya. Tapi dalam hal ini kemuliaan Tuhan mau dinyatakan. Amin. Dan sekarang sodara jangan lagi pernah berkata kalau ada orang sakit itu pasti karena dosa. Jangan. Kenapa? Karena semua dosamu sudah diampuni. Semua penyakitmu sudah ditanggung. Kalau dia sakit itu bukan hukuman. Itu konsekuensi. Kemungkinan konsekuensi. Betul? Kalau sudah makan babi setiap hari. Kolesterol? Kolesterol. Kemungkinan kolesterol. Itu bukan hukuman. Itu konsekuensi. Kalau sudah masih ngerokok hari ini. Paru-parumu bolong. Itu bukan hukuman. Jangan pernah berkata Tuhan marah sama kamu. Karena kamu masih merokok. Bukan. Itu konsekuensi. Sodara bermain air. Seorang gak bisa berkata Tuhan saya gak mau basah. Gak bisa. Sodara bermain api. Sodara gak bisa berkata saya tidak mau terbakar. Bermain air. Pasti basah. Ada konsekuensi. Tuhan berkata begini. Perhatikan. Ketika Yesus melihat iman mereka. Berkatalah ia. Hai sodara dosamu sudah diampuni. Kenapa Yesus berkata demikian? Hai sodara dosamu sudah diampuni. Karena Yesus tahu. Dia berjalan berdasarkan pengurapan yang kudus yang ada di dalam dia. Nanti kita akan lihat ayatnya. Dosamu sudah diampuni. Kenapa Yesus berkata demikian kepada orang ini? Karena Yesus tahu. Orang ini ada dalam posisi merasa berdosa. Dan dia berpikir dia layak menerima penghukuman. Seorang dokter mengatakan. Kalau sodara berbuat sesuatu yang salah. Kemudian sodara merasa bersalah. Dan tidak bisa mengampuni dirimu. Kebenci sama dirimu. Beberapa orang terjadi seperti ini. Tanpa disadari. Sodara benci sama diri sodara sendiri. Sodara tidak mengampuni dirimu. Maka apa yang terjadi sama tubuh kamu? Tubuh kamu akan mematuhi pikiran kamu. Oh saya berdosa. Saya layak dihukum. Saya layak menerima penghukuman. Mungkin saya berkata. Tapi saya tidak mau dihukum Pak. No. Sodara tidak menyadari. Ketika sodara merasa bersalah. Maka tubuh sodara akan berkata. Saya salah. Saya layak dihukum. Karena hanya dengan dihukum. Sodara dibebaskan dari perasaan bersalah. Itu sebabnya kalau sodara pernah melakukan sesuatu yang salah. Perhatikan baik-baik. Jangan menghukum dirimu sendiri. Tapi lihat kayu salib. Ini Injil. Ini kabar baik. Seseorang sudah tergantung di sana. Menggantikan posisimu. Menanggung semua penghukumanmu. Supaya hari ini kamu yang percaya sama dia. Kamu tidak lagi dihukum. Yang percaya boleh bilang amin. Ini kabar baik. Ini Injil. Ayat yang ke-21. Perhatikan baik-baik. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya. Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya. Dia berpikir dalam hatinya. Perhatikan baik-baik. Dia berpikir dalam hatinya. Tapi bukan berjalan dengan pengurapan dari yang kudus yang ada dalam mereka. Bukan. Mereka belum punya roh kudus. Roh kudus belum turun atas mereka. Dan mereka juga bukan orang percaya. Jadi mereka tidak punya roh kudus. Mereka berpikir. Kata berpikir di sini. Terjemahan dalam bahasa Yunaninya. Dialogi somai. Yang artinya apa? Think logically. Mereka berpikir secara logik. Karena mereka tidak punya roh kudus. Mereka hanya berpikir secara logik. Orang-orang dunia hanya berpikir secara logik. Menurut akal pikiran manusia. Siapakah orang ini? Yang menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa? Selain daripada Allah sendiri. Mereka hanya berpikir secara logis. Tapi lihat apa yang Yesus katakan. Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu berkata kepada mereka. Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu berkata kepada mereka. Apa yang kamu pikirkan dalam hatimu? Betapa luar biasanya Yesus. Hidup dengan mengikuti pengurapan yang kudus. Yang ada dalam dia. Mereka berpikir dalam hati. Mereka tidak mengomong. Tidak keluar secara verbal. Siapa orang ini? Dalam hati. Sudah tahu apa yang saya ngomong? Tidak tahu? Tidak tahu kan? Tapi Yesus tahu. Siapa ke orang ini? Yang berani-beraninya mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri. Mereka tidak mengomong. Tapi dalam hati. Tapi Yesus tahu. Dia merasakan. Kata mengetahui di sini. Perhatikan baik-baik. Epiginoscope. To perceive. Desense. Dia mengetahui di dalam sini. Ini cara kerjanya roh kudus. Dia sudah mengetahui terlebih dahulu dalam sini. Ini sebelum pikirannya tahu. Dia merasakan di sini. Mereka ngomong dalam hati. Apa yang kamu pikirkan dalam hati? Amin. Ini cara kerjanya roh kudus. Ini yang dinamakan pengurapan yang kudus. Yang ada di dalam. Betapa luar biasanya. Amin. Jadi ingat baik-baik. Kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Sehingga kamu mengetahui. Yesus mengetahui. Mereka tidak ngomong. Tapi Yesus mengetahui. Nah ini juga bisa terjadi sama saudara. Kalau saudara senantiasa memberikan dirimu dipimpin oleh roh. Kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Sehingga kamu mengetahui. Orang-orang farisi. Ahli-ahli Taurat. Hanya berjalan. Berpikir secara logik. Menggunakan akal pikiran manusia. Tapi Yesus dia selalu mengikuti pengurapan yang kudus. Yang ada di dalam diri. Apa hasilnya? Mereka tidak pernah berbuat apapun. Apa yang terjadi sama Yesus? Yesus selalu buat mujizat. Yang percaya boleh bilang amin. Yesus selalu buat mujizat. Jadi berikan dirimu selalu dipimpin oleh pengurapan yang berasal dari dalam. Dari roh kudus. Selalu ikutin pengurapan yang kudus yang ada di dalam saudara. Kalau saudara melihat ada begitu banyak hal terjadi. Di kantor, di tempat pekerjaan. Orang saling ribut, saling berantem, saling berargumentasi. Padahal yang diusulkan itu hal-hal yang baik. Hal-hal yang membangun. Yang memberikan keuntungan. Tetapi kenapa setiap kali ada usul yang baik ditolak? Setiap kali ada usul yang membangun untuk kepentingan perusahaan, ditolak. Jangan memakai akal pikiranmu. Jangan berpikir secara logis. Tapi persif. Descent disini. Rasakan. Tanya sama Tuhan. Tuhan sebenarnya apa sih yang sedang terjadi? Kenapa di dalam perusahaan saya ini orang selalu ribut? Kenapa dalam organisasi ini selalu ribut? Selalu gontok-gontokan. Selalu ada usul yang baik ditolak. Ada usul untuk kepentingan bersama ditolak. Kenapa Tuhan? Oh Tuhan akan kasih tahu sama kamu. Oh ternyata ada dua orang yang berseteru secara pribadi. Saya bisa bayangkan masalah pribadi. Sehingga masalah pribadi terjadi antara dua orang pribadi. Sehingga kepentingan perusahaan terabaikan. Kepentingan orang banyak terabaikan. Kalau saudara berpikir secara logis, saudara gak bisa tahu. Tapi kalau roh kudus yang ada dalam pengurapan yang kudus, dia akan memberitahukan sama kamu. Kamu mengetahui. Oh ternyata akarnya ini. Saya sudah panggil dua-duanya. Damain. Akhirnya mereka mendukung kembali. Amin. Sudah ketemu orang lima menit pertama. Orang kelihatannya baik. Masih jaga sikapnya baik. Setengah jam kemudian sudah berbicara sama mereka. Sudah akan merasakan. Sudah tahu. Kenapa? Pengurapan yang kudus yang ada di dalammu akan kasih tahu. Kamu mengetahui. Oh ternyata orang ini kayaknya datang ada maksud yang gak baik. Kamu merasakan. Kamu bisa tahu. Kalau ada orang yang datang sama saudara menawarkan bisnis. Menawarkan investasi. Mereka datang dengan presentasi yang luar biasa. Mereka datang dengan angka-angka yang luar biasa. Mereka datang dengan tawaran imbal balik yang fantastis. Kalau saudara hanya berpikir secara logik. Saya percaya silahkan bilang. Oke gue ambil. Tapi saya mau kasih tahu. Jangan langsung bilang oke. Kamu bilang sama mereka. Saya pelajarin dulu. Kemudian saudara berdoa sama Tuhan. Ikutin pengurapan yang kudus. Yang ada dalammu. Kamu akan mengetahui. Amin. Berdoa. Lihat. Apakah saya harus ambil investasi ini? Apakah saya harus terima tawaran ini? Apakah saya harus berinvestasi di masa seperti ini? Apakah betul tawarannya? Karena angkanya. Wah demikian luar biasa. Fantastis. 30% imbal balik. 60%. Tuhan apakah benar dalam keadaan seperti ini bisa imbal balik 30-60? Tanya sama Tuhan. Ikutin pengurapan yang kudus. Yang ada dalammu. Jangan langsung bilang oke. Kalau orang kudus berkata. Kamu pikir deh. Dalam keadaan seperti ini. Semua market sedang crash. Industri sedang crash. Memang kamu berpikir orang ini mau puterin uang kamu di industri yang mana yang bisa menghasilkan 30-60%. Jangan. Kalau orang kudus bilang jangan. Jangan. Amin. Saudara jangan memiliki sikap. Oh gak apa-apa pak. Saya kan orang yang diberkati. Cuman segini doang gak apa-apa. Lagipula saya mau bantu teman saya. Supaya didapet komisi. Jangan memiliki sikap yang demikian. Kalau serau membantu teman saudara. Bantu teman saudara. Tanpa harus mengorbankan milik kamu. Eh hargai apa yang Tuhan percayakan sama kamu. Jangan memiliki sikap yang semena-mena. Gak apa-apa pak. Saya kan orang ini berkati. Hilang sedikit gak apa-apalah. Yang penting teman saya bantu teman saya. Saudara bisa bantu teman saudara. Tanpa harus mengorbankan milikmu. Kalau bantu, bantu dia. Amin. Dan saya pernah kasih tau sama saudara. Uang adalah hal yang paling cepat menghancurkan sebuah hubungan. Kalau kamu beli investasinya untung makin akrab. Kalau buntung, berantem saudara sama dia. Jadi betul-betul ikutin pengurapan yang kudus yang ada di dalam kamu. Ikutin. Kalau saudara hanya berpikir secara logis. Mereka luar biasa. Datang presentasinya luar biasa. Itu angka-angkanya ditawarin. Dikasih lihat nih fantastis. Luar biasa. Saudara akan tergiur. Tapi kalau kamu bilang, no. Tunggu ya. Saya mau pelajarin dulu. Tanya sama Tuhan. Kalau Tuhan kasih kamu pengertian. Kalau dia tuntun kamu. Dan dia berkata, jangan. Jangan. That's it. Ikutin pengurapan yang kudus yang ada di dalam kamu. Amin. Ada begitu banyak orang-orang Kristen. Di masa-masa kemarin. Di 1-2 tahun kemarin. Yang kehilangan uangnya begitu banyak. Soalnya boleh sebutin investasi bodong, robot trading, apapun. Kenapa? Karena hanya berpikir secara logis. Datang. Kasih lihat nih. Kamu dapat sekian. Kamu dapat sekian. Kamu dapat sekian. Dua bulan, tiga bulan pertama. Betul-betul dapat. Suruh tambahin lagi. Tambahin lagi. Apa terjadi? Cres semuanya. Tapi kalau kamu mengikuti pengurapan yang kudus. Yang berasal daripada kamu. Tuhan akan berbicara sama kamu. Kamu akan mengetahuinya. Ada begitu banyak orang. Yang datang sama saya. Nawarin. Kasih buktinya lagi. Nih. Tiga bulan saya ditransfer. Benar. Oh gitu ya. Saya cuman bilang oh gitu ya. Puji Tuhan. Saya bilang. Tapi saya gak pernah mau. Karena roh kudus. Saya tanya. Saya doa. Dan roh kudus memberikan pengertian sama ini. Saya percaya ini pengertian dari roh kudus. Eh. Sekarang pandemi. Semua market crash. Semua orang pada ribut. Rugi. Saham semua merah. Industri mana yang bisa menghasilkan keuntungan buat kamu. 30 sampai 60 persen. Gak ada. Jangan. Jangan. dipulihkan Tuhan. But next. 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 Jangan bodoh lagi. Orang Kristen dilarang bodoh. Kenapa? Karena kamu telah beroleh pengurapan yang kudus. Yang ada dalam kamu. Sehingga kamu mengetahuinya. Mengetahui apa? Semuanya. Semuanya kamu tahu. Tapi masalahnya kamu gak pernah mau memberikan dirimu dipimpin oleh pengurapan yang kudus. Yang ada dalam kamu. Eh. Kamu tahu semuanya loh. Betapa luar biasa. Ekonomi kamu akan tahu. Market kamu akan tahu. Semua kamu akan tahu. Kamu akan tahu. Kenapa? Karena roh kudus ada dalam kamu. Jadi berikan dirimu dipimpin oleh pengurapan dari yang kudus. Kamu akan mengetahui. Kamu akan tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Kamu akan tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Kamu akan tahu kapan saya harus menerima. Kapan saya harus menolak. Pengurapan. Yang kamu peroleh dari yang kudus. Yang sekarang ada di dalammu. Dia akan memimpin kamu. Dari satu kemenangan. Kepada kemenangan yang lebih besar lagi. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi mulai hari ini berilah dirimu dipimpin oleh pengurapan yang kudus. Yang ada di dalam kamu. Tanya. Kasih waktu. Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Ingat. Roh kudus kalau pimpin kamu. Step by step. Step by step. Sekalipun magal. Circular track. Sekalipun jalannya berliku-liku. Terus naik. Nggak sampai. Nikmatin. Dia memimpin kamu di jalan yang benar. Jalannya sudah benar. Jangan di bypass. Ikutin aja. Nikmatin prosesnya. Karena dalam setiap proses. Dalam setiap step. Tuhan bisa berbicara sama kamu. Jangan. 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 Oke terus. Jangan. Jangan. Tuhan bisa berbicara sama kamu. Dan saya mau kasih teman-teman. Tuhan. Waktu dia memimpin saudara. Dia memimpin kamu di jalan yang benar oleh karena namanya. Amin. Aku Tuhan Allahmu yang memimpin kamu. Di jalan yang memberikan kau faedah. Ada begitu banyak keuntungan. Yang kamu peroleh. Ketika kamu memberikan dirimu dipimpin oleh pengurapan dari yang kudus. Amin. Dan damai sejahteramu. Ini yang paling penting. Damai sejahteramu. Damai sejahteramu. Seperti sungai yang tidak pernah kering. Kebahagiaanmu. Akan terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Ini yang kita butuhkan. Saudara sudah punya pengurapan dari yang kudus. Kamu akan mengetahuinya. Mengetahui dalam hal apa? Semuanya. Segala sesuatu. Diberkatilah saudara. Diberkatilah saya. Yang percaya boleh bilang amin. Seru belajar sesuatu hari ini? Saudara diberkati? Saya berikan sekali lagi kemuliaan dan pria bagi nama itu. Betapa kami bersyukur Tuhan. Engkau telah memberikan roh kudus ada di dalam kami. Roh kudusmu akan selalu memimpin kami di jalan yang benar oleh karena namamu. Kami percaya Tuhan selama roh kudus memimpin kami. Sebagaimana firmanmu mengatakan kami telah beroleh pengurapan yang kudus. Sehingga kami mengetahuinya. Segala sesuatu kami akan mengetahuinya. Karena kami tahu Tuhan. Roh kudus tidak pernah salah. Dan kami tahu Tuhan ketika roh kudus pimpin kami. Di jalan yang harus kami tempuh. Kami percaya Tuhan ada begitu banyak keuntungan. Ada begitu banyak faedah. Dan kami percaya damai sejahtera kami. Seperti sungai yang tidak pernah kering. Kebahagiaan kami akan terus berlipah. Seperti gelombang laut yang tidak pernah ada habisnya. Karena roh kudusmu memimpin kami. Dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Segala kemuliaan. Segala hormat. Segala pujian. Hanya bagi nama Tuhan kita. Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan. Amin. Terima kasih telah menonton.